Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi teman-teman sekalian seringkali senjata Kristen Pobia ini adalah SKB 2 Menteri teman-teman sekalian Nah seperti apa kejadian ini? Mari kita langsung saja simak videonya berikut ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel 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 ini wawan-kurniawan dan kalau tidak dibebaskan maka akan terjadi yang namanya perang agama. Mereka akan berjihad untuk membela hak-haknya wawan-kurniawan ini. Nah teman-teman sekalian akhirnya kita dengar berita dia dibebaskan. Bebas. Tidak lagi dipenjara. Tidak lagi ditahan. Maka teman-teman sekalian seperti yang selalu kita sampaikan hal ini akan terus berulang. Dan saya ingat apa kata Abu Janda? Bahwa pelarangan ibadah, penolakan gereja, penyegelan gereja itu, itu sudah agenda tiap tahun. Satu kali sampai tiga kali terjadi tiap tahunnya. Dan itu berulang-ulang terus terjadi. Nah teman-teman sekalian, ya kita berharap di sini itu pemerintah gitu loh. Yang harus bertindak gitu. Kalau kita lihat tadi tuh dari Bapak Presiden Jokowi sudah pernah menyampaikan hal itu. Jangan kalah konstitusi dengan kesepakatan. kemudian dari Menteri Agama. Dan juga teman-teman sekalian kita sebagai orang-orang Kristen juga, karena kita punya pimpinan, yaitu ada PGI, ada PGLII. Kalau dari Katolik ada KWI mungkin. Dan pemimpin-pemimpin tertinggi setiap organisasi yang disebut dengan Sinode misalnya. Ini yang harus ya menurut saya mungkin ada tindakan lah. Bukan kita tindakannya untuk melawan mereka. Tidak. Tapi maksudnya harus sepakat bergandengan tangan, berdoa bersama setelah itu mengajukan sebuah permohonan kepada pemerintah kita agar hal ini dijadikan ya apa namanya perhatian khusus. Dan kita berharap sebelum ya berakhirnya kepemimpinan dari Bapak kita Presiden Jokowi itu kita berharap kita berdoa teman-teman sekalian hal ini soal izin gereja pembarang gereja ini harus dituntaskan dulu. Sehingga Presiden-Presiden selanjutnya itu ya kita tidak tahu bagaimana kepemimpinan mereka nantinya. Mereka akan memimpin kita lagi satu periode ke depan. Kita tidak tahu seperti apa. Tapi kita hanya berharap bahwa hal ini itu dituntaskan dulu. Karena ini menyangkut tentang ideologi negara kita. Di mana di Bineka Tunggal Ika ya menjamin itu menjelaskan itu dan juga di Pancasila gitu ya ideologi kita itu. Di mana ya semua diberikan hak undang-undang kita juga diberikan hak bagi kita semua. Ya maka teman-teman sekalian kita sebagai orang Kristen kita berdoa ya kita benar-benar harus bisa bersatu dalam doa tuh. Ya dan tentu saja yang menggerakkan ini adalah mereka pemimpin-pemimpin tertinggi gereja kita. Ya mulai dari sinode kita masing-masing ya denominasi dan ya TGI TGLII dan yang lain-lain teman-teman sekalian. Ya wajib bagi saya menurut saya gitu. Ya jadi saya hanya menyarankan hal ini alangkah baiknya jika kompak dan memberikan usulan ini kepada Menteri Agama bahkan bisa sampai kepada Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.